Oke kembali lagi bersama saya Muhammad Irvando nah kali ini ada sebuah desain disini diperuntukkan untuk dua kaos ya kaos warna hitam sama warna putih kemudian ukurannya XL kemudian ini desainnya sudah saya mirror saya akan cetak satu seperti ini saya cek satu persatu dulu ini gradient 100% nah kemudian saya siap-siap untuk print saya jentang jentang oke nah ini sambil menunggu prosesnya karena ini agak lama saya skip aja ya oke ini sudah mulai proses cetaknya lapisan warna yang diambilkan dulu baru dilapisi tinta putihnya oke saya skip aja nah ini sudah keluar ya nah sebelumnya disini saya akan bahas di bagian pet film ini ada bekas goresan kalau ada bekas goresan seperti ini itu artinya kita jangan pakai nah mengapa kok desainnya kita taruh agak ke belakang karena disini ada bekas-bekas pet film yang kemungkinan besar tidak bisa untuk dibuat cetak nah seperti itu ya nah langkah selanjutnya tinggal kita berikan buku bauternya ya kita ratakan nah seperti ini tinggal nanti kita letakkan ke dalam oven nah oke kita nyalakan ovennya nah disini sungguhnya 160 derajat celcius temernya kita kita atur di lima menitan tapi ketika powdernya di dalam sudah mulai lumer alias mengkristal ya kita bisa matikan sebelum lima menit oke kalau teman-teman lihat lebih detail disini ada semacam butiran-butiran dengan serbu nah ini kayak mengkristal ya atau seperti kulit jeruk nah ini saya zoom nah kalau saya seperti ini tinggal bisa kita matikan untuk ovennya oke ini sudah mulai mengkristal saya matikan nah disini kebetulan untuk gambar depan kaos hitamnya ini beda dengan yang tadi ya untuk yang tadi itu gambar untuk desain kaos putih yang ini kaos hitam nah ini saya lakukan print kembali nah seperti ini saya bentang ya seperti ini tinggal saya print nah oke ini proses menunggu jadi saya skip aja oke ini proses pencetakan untuk gambar desain yang kedua ya Nah kita turun aja nah ini sudah mulai keluar untuk hasilnya nah selanjutnya tinggal kita lakukan bubuk powdernya kita taburi bubuk powder nah oke lanjut disini kita berikan bubuk powder kita ratakan baru setelah ini kita oven lagi ya nah seperti ini nah ini untuk desain gambar kaos hitam nah selanjutnya tinggal kita oven ya lumerkan untuk bubuk powdernya bisa hidupkan untuk ovennya kita tunggu sampai memkristal nah setelah proses ini selesai kita akan lanjut ke proses penepresan desain ini ke kaosnya oke ini saya skip aja ya disini kita lakukan pengepresan untuk bagian belakang dulu kaos putih nah ini saya mulai ya seperti ini saya mulai timernya 10 detik saja oke sudah ketika sudah tinggal kita lakukan pemasangan desain di atas kaos ini baru kita press lagi nah oke seperti ini tinggal kita lakukan pengepresan untuk desain dengan kaosnya kita lapisi dengan teflon seperti ini nah lalu tinggal kita mulai untuk pengepresannya oke seperti ini ya kita mulai timernya 20 detik suhunya 160 derajat celsius kita tunggu saja alarm berpunyi maka saya akan angkat alat pressnya nah sudah tinggal kita tunggu dingin ya baru kita lupas ke dalamnya nah ini kita mulai press untuk bagian depannya kaos kita press dulu kaosnya ya oke udah selanjutnya tinggal kita pasang desainnya kita lakukan press untuk desain ke kaosnya nah oke seperti ini tinggal kita lapisi dengan kain teflonnya kemudian kita lakukan press selama 20 detik kita mulai oke oke lemernya mau selesai bunyi alarm akan saya angkat oke sudah selesai nah sambil menunggu eh kaos putih tadi pressnya dingin kita mulai press dulu untuk kaos hitamnya ya sambil jalan kita mulai lalu kita angkat lalu kita pasang desainnya untuk kita press oke udah nah ini kita lakukan press untuk bagian belakang dulu kita lapisi dengan kain telepon kita lakukan pressnya kita mulai ya oke temanya sudah mau habis saya mulai angkat ini sudah selesai kita lakukan press untuk kaos bagian depan kita mulai saja sudah saya angkat nah ini sudah selesai kita pasang untuk desain ke kaosnya tinggal kita lakukan pengepresan seperti ini kemudian kita lakukan press ya ini sudah saya mulai temer 20 detik bahwa sumbernya 160 derajat ketika temer habis saya akan angkat alat pressnya ya oke sudah seperti ini tinggal kita tunggu dingin nah ini tinggal kita lakukan pengepresan yang terakhir kali agar semakin kuat ya ini untuk kaos putih bagian belakang saya press dulu seperti ini saya mulai saja temernya 10 detik aja oke sudah saya angkat nah ini untuk gambar bagian depannya kita press lagi supaya kuat ya oke saya mulai oke untuk kaos depannya udah jadi tinggal kita lakukan pengepresan untuk kaos kaos yang bagian hitam ya warna hitam sama untuk kaos hitam saya mulai dari gambar bagian belakang dulu saya press nah seperti ini saya mulai oke supaya desainnya kuat ya oke sudah kita angkat nah disini kita lakukan pengepresan yang terakhir kali agar desainnya lebih kuat lagi ya nah jadi seperti ini temernya 10 detik kita mulai saja oke sudah lalu saya angkat seperti ini nah kita lihat hasilnya nah jadi bisa full color ya warna-warni nah kemudian sabon DTF ini dia kuat elastis nah kemudian hasilnya pun lumayan bagus ya seperti ini terima kasih demikian yang dapat saya informasikan bagi teman-teman yang belum like dan subscribe jangan lupa like dan subscribe karena kedepannya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih